Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas ketemu lagi dengan saya channel YouTube saya hari ini kita bicara tentang pompa oli Mas pompa oli L2 super kemarin ada yang request tanya Mas bikin video cara perbaiki pompa oli yang keluar masnya motornya berhenti tapi olinya tetap keluar apalagi kalau sampai satu atau dua hari enggak dihidupin itu susah hidupnya Mas keluar terus jadi olinya itu masuk olinya masuk ke karbu sampai ke blok itu kemarin saya ada yang minta kayak gitu hari ini mau kita buatin Mas cara memperbaiki pompa oli yang keluar terus saat motor berhenti ya Mas ya Oke Mas sebelum kita buka itu gini Mas Hai kadangkan gini kadangkan pompa oleh pompa oli itu enggak gimana ya enggak 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 mesti semua bagus Mas jadi gini sebelum kita kita memperbaiki bagi yang keluar itu itu kita cek dulu dalemannya Mas daleman ini itu tuh dalemannya itu masih layak pakai apa enggak maksudnya karena kadang memang sudah gimana Mas ya ya namanya pompa oli udah sudah tahun-tahunan lah Mas mungkin sudah aus apa gimana apalagi dia itu pernah pernah enggak dipungsikan jadi pelompasnya pelompasnya itu enggak ada di bagian dalam ini yang pertama ini Mas usahakan pompa oli itu yang asli Mas ada 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 pedur Mas ada tulisannya uspat itu Mas ini ini usahakan yang asli Mas sebab gini kalau dia itu imitasi enggak bisa dibenerin Mas Hai itu jadi usahakan pertama asli terus kalau kita buka itu komponennya komponennya masih bagus semua contohnya ini ini bagian sini Mas itu ada silnya Mas Hai usahakan asli ini enggak enggak baret jadi sil itu berfungsi dengan baik ini ini ke Pak sering-sering saya saya menemui itu tuh sudah baret-baret yang kedua terus di bagian Nano Mas bagian ini juga ini juga tetap ada ada apa ada hasilnya usahakan dia masih bagus ini terus mana lagi nah ini ini kan ini masuk di sini Mas ini masuk di sini usahakan bagian ini jangan ada yang jangan kelewat kocak sebab kalau kocak dia Hai apa hasilnya kayak buka Mas sil ini kayak buka jadi keluar kesana gitu nah jadi harus 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 baiklah mas kondisinya terus di sini Mas santan cek juga bagian dalam ini nah ini puanonya sumbernya di bagian dalam ini Mas yang yang pertama itu yang masih gimana yang 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 bermasalah itu gini Mas di dalam ini itu tuh ada 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 kayak kayak sil Mas ini Hai tak lepas ini ini sil aslinya kecil banget Mas tuh rotok ngeblur masih ini ini silnya ini yang masih bagus usahakan kalau semua dibongkar Mas itu bagian dalam sini sampai lihat pakai senter Hai masnya ini kan kadang ada yang luka Mas jadi si gotri itu enggak nutup Mas nah ini ada gotrinya di sini Mas ini ada gotri kecil gotri kecil jaitu pusinya untuk nutup sini Mas nah terus ini nanti ada pernya Hai celah urutannya ini Mas ya urutannya urutannya itu nah ini Mas urutan bagian yang didalam itu tadi dalamnya ada sil terus ada gotri ini ada gotri terus ini ada per mas per kecil ini per kecil ini itu tuh fungsinya nekan ini Mas nekan gotri ini tadi nah ini terus ini masih di sini nah disini nah nah kayak gini Mas nah setelah urutannya urutannya itu nah jadi jadi usahakan komponen ini ada semua Mas bisa diperbaiki nah gimana Mas kalau seandainya bagian sil ini ada yang luka apa agak agak miring apa gimana itu gini Mas taulah kita 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 sekir lah hitungannya Mas ya kalau ke lab itu kita sekir jadi sampan gini Mas tapi saya enggak ada Mas sampan cari kunci L itu yang pas ini yang yang bagian sininya ada pentolanya itu loh Mas kan ada uci L itu yang bagian sini Mas nah bagian sininya jadi itungannya gini Mas kalau itu ada pentolanya kayak gini ada itu yang kunci L itu jadi itungannya kita sekir Mas di di dalam itu kita gini-gini karena biar biar yang anu tadi itu yang miring tadi itu bisa-bisa-bisa gimana bisa rata Mas ya ceritanya kita sekiranya gini Mas lama itu pesinya kan masih setolah hitungannya mau di dalam sini lah Mas ya nah ini kita sekir ini Mas nah sampai kira-kira sampan pakai center itu rata Mas rata kira-kira ininya kalau itu sudah jadi komponennya itu gimana nah itu juga Mas seandainya gini Mas punya saya kok kok pernya itu enggak ada bagaimana nah ini Mas pernya itu kadang orang bilang pakai per korek berkorek nggak jadi Mas itu tuh komponen ini per ini ini adanya di bagian apa kalau model lama itu model tip masih tip lama itu apa PCD lama Mas zaman cari yang pernya lembutnya kayak gini Mas jadi jadi untuk ganti itu pakai pir itu Mas pakai pir-pir tip-tip model lama itu apa enggak itu PCD nah itu Mas nanti gini Mas ini kan nanti yang mau saya pasangin Mas mau saya ngepas saya pasang ini 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 kayaknya kemarin itu ikan habis tak lepas cuman sebelum saya baik ini Mas kayaknya kemarin itu blotor ya Mas masuk masuknya ini posisi berhenti keluar ya Mas nanti kita cek cara gimana ya Mas ya ini Hai nah terus ini juga Mas ada yang bilang Mas kok kok olisam opoli mesin saya kok nambah terus ya masa itu dari sini ini mas Hai ini kan dibagian ini kalau gini karena kayak gini itu kan ini ada hasilnya Mas hasil ini yang minta ganti Mas Hai silini minta ganti Hai itu nomor silnya kita kasih semua nomor silnya Mas ya sil yang pompaoli yang besar Mas ini kan tempatnya ya oke dulu nanti tempatnya disini Mas ini tempatnya disini silnya nomornya Hai 14.25 titik 4.5 Hai 14.25 titik 5 kalau yang besar ini terus yang sil pompaoli Hai sil yang ini as ini ini untuk as ini 1022 10.22 titik 7 mas nah kalau sil yang kecil ini Mas aduh sil yang kecil ini ini tempatnya disini Mas nih kalau disini dia masuknya disini ini makanya harus sip mas ini Nah maksudnya disini nih itu nomornya 4.9.3 ini Mas 4.9.3 ini Mas 4.9.3 kalau kalau masnya itu cari online itu masuk aja di Bukalapak Mas sambil ketik sil pompaoli gitu aja kali dua super nanti keluar ya Mas itu Mas oke Mas ya mungkin itu dulu sedikit penjelasannya Hai nanti ini kita pasang kita pasang nanti sampai lihat gimana cara memperbaikinya ya Mas ya Oke Mas untuk video pertama saya kira itu dulu ya Mas nanti video kedua nanti kita pasang mulai dari gimana nya itu ya oke ya itu aja ya nanti lanjut video kedua Mas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati